Saat berdiskusi, gak mau kalah, cenderung meremehkan. Saat bikin salah, bukannya yang minta maaf, malah nyerang balik, terus menghindar. Merasa paling bener, dan tidak menerima saran. Mengganggu kenyamanan ya, tapi gak perlu berlarut untuk menghadapinya. Cari cara tepat untuk menyelesaikan. Halo guys, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Dan di Pakai Hati Kita ini udah kedatangan seorang tamu. Dia seorang aktris. Yang punya lesung pipi juga kayak gue. Mirip. Terus penyayang binatang juga. Sekarang lagi main di salah satu series di digital itulah ya. Kita langsung sambut aja, Nasya Marcella! Makasih ya udah undang aku ke Pakai Hati Kita. Sama-sama. Ini podcast pertama aku loh. Wow, guys. Pertama kali guys. Kamu juga pertama kali disini loh. Iya, iya betul. Nasya apa kabar? Baik, kamu gimana? Baik. Kamu kemarin sempat itu ya? Sempat kenal. Sempat ya, aku alumni sih. Alumni dari Covid. Tapi udahlah. Dikat aja. Terus lagi sibuk apa nih? Aku kemarin baru selesai shooting web series. Itu tapi tepat sebelum PPKM sih. Jadi, memang pas PPKM aku bener-bener total di rumah. Belum ada kerjaan. Pasti belum PPKM kemarin? Iya. Tapi ini udah selesai? Udah selesai. Tinggal aku promo-promo aja gitu di Instagram. Sekarang juga promonya jadinya digital sih. Karena biasanya kalau promo untuk sebuah film atau web series gitu kan. Mana-mana kayak ada meet and greet atau roadshow gitu-gitu. Sekarang juga gak bisa. Jadinya cuma live di Instagram aja. Sedih banget ya. Iya. Sedih ya. Nanti kalau ada meet and greet aku diajak. Ngapain? Enggak bosan. Ya ngapain. Enggak bosan. Enggak bosan. Enggak lah. Enggak lah. Tetap seneng kok. Terus, Nasya sebelum aku masuk ke pembahasan kita hari ini. Ceritanya sedikit dong tentang masa kecil kamu. Kan pasti banyak yang penasaran nih. Masa kecilnya Nasya Marcella tuh gimana sih. Kamu lahir di mana? Sekolah di mana? Ya gitu-gitu lingkungannya seperti apa? Pacarnya siapa? Kalau kecil. Oh masih kecil. Aku lahir di Jakarta. 9 Desember 1996. Terus emang lahir besar di Jakarta. Sekolah juga di sekolah katolik. Dari STK sampai ke SMA. Terus apa ya. Ya gitu-gitu aja sih. Aku dulu lumayan banyak ikut les-les sih. Kayak les balet. Terus berenang. Terus apa lagi ya. Dulu lumayan aktif sih aku balet. Jadi mungkin sekarang aku juga jadi lumayan lentur. Jadi aku suka olahraga. Berarti kamu kayang dari bendiri bisa ya? Bisa sih. Coba. Di sini. Enggak eh. Bagi ke temanya yuk. Terus mulai masuk entertainment kapan? Itu mulai SD sih. Karena kan emang banyak les. Jadi emang orang tua juga udah bimbing untuk mencoba hal-hal baru gitu dari kecil. Walaupun emang pas kecil malunya. Susah banget gitu. Pemalu banget aku. Terus mulai di les-in acting. Pas kelas 6 SD. Oke. Oh sempet les acting. Untuk kelas 6 SD itu udah. Untuk membangun ini sih. Percaya diri aja. Yes. Bener. Pengembangan diri ya. Pengembangan diri. Walaupun waktu itu juga emang masih malu banget. Parah. Karena emang sebenernya les itu gak sengaruh itu sih buat aku. Jangan terbang yang lebih ngaruh. Bener sih. Praktek lapangan itu biasanya lebih menjadikan kita pribadi yang berbeda. Bener gak? Iya makanya. Tuh. Bener. Baru dari situ aku kayak mulai les. Juga les lagi les modeling. Karena emang. Kalau misalkan. Itu kan satu paket ya kayaknya jadi artis gitu. Bisa harus pose-pose gitu di kamera. Bisa dandan. Bisa jalan pake heels. Karena waktu itu kan masih SMP. Gak bisa pake heels. Terus. Sempet. Apa? Iklan-iklam juga dulu. Bintang iklan dulu. Oke 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 oke. Banyak ya. Kegiatannya ya. Kegiatannya banyak. Terus. Waktu itu emang lagi sekolah sama syuting-syuting sih. Jadi emang main masa kecilku dihabiskan dengan sekolah dan syuting. Bisa dibilang seperti itu. Jadi makin jadi lah sampai sekarang nih. Jadi apa nih? Jadi seorang public figure yang inilah yang udah mateng gitu loh. Amin. Tinggal diangkat. Gak sih mungkin jatohnya jadi. Jadi gak norak. Gak norak terkenal. Gak star syndrome juga. Pernah tapi. Oh pernah? Pernah. Kayaknya semua orang. Ngalamin ya. Pasti pernah sih mengalami star syndrome. Jadi yang sekarang udah gak norak lagi gitu. Karena udah ngerti gitu. Susahnya. Mempertahankan karir itu lebih susah dibandingkan mendapatkan. Setuju sih. Setuju. Iya kan. Jadi aku gue kayaknya star syndrome nanti nih. Belum mengalami. Yang kayak sombong-sombongnya. Yang kayak lagi sombong-sombongnya. Sombong-sombongnya gitu ya. Lagi kayak mungkin banyak job. Terus mungkin jadi lupa sama temen gitu. Toxic. Toxic. Nah itu tuh toxic. Ini yang akan kita bahas hari ini. Kok jadi kayak gue hotnya? Dia nyalip loh mas. Kamu ngambil kerjaan aku ya? Toxic. Yaitu seseorang yang beracun. Iya kan. Dia bisa. Apa itu? Kayak Scorpio ya? Ini ya. Kalau jengking ya. Iya. Ngeracun. Kepatil langsung deh. Iya bener-bener. Toxic sih memang. Star syndrome tuh toxic banget. Orang yang apa ya. Merugikan orang lain bener gak? Iya bener. Iya kan. Nah semasa hidup kamu nih. Kamu pernah gak ketemu orang-orang yang toxic seperti itu? Baru sadar iya. Baru sadar. Baru sadar di toxicin iya. Jadi emang udah lama ketemu. Tapi karena memang sudah lama ketemu. Itu gak pernah tau kalau dia toxic. Kalau mereka toxic. Oke. Jadi ketika keluar dari pergaulan toxic itu. Baru tau kalau itu toxic banget. Waktu itu hal apa yang membuat kamu sadar bahwa ini sesuatu yang toxic? Apa ya? Memang waktu itu lagi. Lagi ada masalah gitu. Terus akhirnya aku juga. Bukan karena toxicnya sih sebenarnya. Karena emang ada masalah itu. Akhirnya aku kayak keluar lah dari circle itu. Dan baru tau circle ini juga sebenarnya. Memang udah pantas. Harus ditinggalin. Karena toxic banget. Kayak suka ngomongin orang toxic gak sih temannya? Toxic banget parah. Bener-bener. Kan kita kan kalau misalkan circle gang gitu kan. Pasti punya grup ya. Grup Whatsapp kayak. Grup di Instagram kayak. Iya-iya. Ya setiap hari bukan pembahasan yang kayak. Mengedukasi atau pembahasan yang. Penting atau gimana ya. Tapi tiba-tiba kayak kirim foto pada cewek lain gitu. Kayak. Eh dia kok sekarang hidungnya mancung ya? Operasi kali ya? Gitu loh. Kok dia sekarang matanya ada lipatan ya? Dia kayaknya operasi deh. Atau kayak. Ih. Makin kurus deh. Mukanya makin lancip gitu-gitu. Toxic gak? Toxic. Iya itu salah satu toxic sih. Bener. Iya makanya. Ngomongin. Ntar kalau misalkan kita disitu. Lagi ada kita. Ketika lagi gak ada kita mungkin. Makanya. Kita juga diomongin sebenernya gitu kan. Kamu pernah gak? Being that person. Kayak. Oh gue ternyata dulu gue toxic gitu. Coba. Ceritain dong pengalamannya sedikit. Entah kenapa kayaknya kalau ke sahabat aku gak terlalu toxic sih. Ke hubungan kayaknya. Ke hubungan. Ke hubungan sih. Lebih ke hubungan. Kalau misalnya waktu itu sama mantan gitu. Enggak. Maksud gue gini. Sebelum aku ke hubungan ya. Pernah menjadi orang toxic. Misalkan ke temen-temen. Ya kalau sahabat udah pasti lah ya. Kita sebisa mungkin. Se nice mungkin gitu kan. Nah kalau misalkan sama temen-temen yang gak akrab. Pernah gak kamu kayak misalkan. Eh. Lu kok sekarang jerawatan banget sih. Kayak gitu loh. Lu tuh. Eh. Lu tuh gendutan deh kayaknya. Kayak gue terakhir ketemu lu tuh gak kayak gitu. Itu kan salah satu toxic yang. Iya. Lu ucapkan. Tapi sebenarnya lu juga gak ngasih solusi ke orang itu. Iya sih. Kayaknya pernah deh secara gak langsung. Cuman emang pada saat itu. Kurang ini aja sih. Kurang informasi tentang. Kalau itu tuh gak boleh sebenarnya lakuin. Bodyshaming juga. Makanya dulu kurang informasi aja. Kalau itu tuh sebenarnya. Gak pantas untuk diucapin kepada orang lain gitu. Dan gak sadar. Emang waktu itu juga masih. Lebih mudah deh sekarang umurnya. Iya sih belum. Jadi belum paham gitu. Apalagi sekarang informasi kan banyak banget. Kita bisa akses di satu gadget gitu kan. Jadi informasi dari kanan kiri. Mulai membuat kita jadi. Iya makanya penting banget untuk. Banyak-banyak cari informasi sih. Tapi gini. Aku mau tanya nih. Kamu kan di entertainment. Kita tau sendiri lah ya. Entertainment itu kadang tututannya banyak. Kedua di lokasi. Misalkan di lokasi. Kamu kan syuting ya. Lokasi itu kan banyak juga. Seteradara-seteradara atau yang. Kru-kru gitu ya. Yang mulutnya tuh kadang. Ih gila. Lu bisa kayak nelanjangin gue di depan orang-orang. Nah itu kamu tuh waktu itu. Ngadepinnya gimana gitu loh. Pasti pernah dong ketemu seteradara yang. Ya istilahnya toxic juga gitu. Mungkin kayak. Ngasih tau kita. Cuman mungkin teriak-teriak. Terus jadinya bikin kita down gitu. Pernah sih. Itu dulu tapi. Tapi jadinya udah kayak. Ya udahlah gitu loh. Lama-lama tuh. Bukan kayak. Ya aku gak tau sih orangnya berubah atau enggak. Cuman mungkin. Dari kita juga. Yang kita melindungi diri kita dari toxic gitu. Lebih ke. Kuatin mental sih. Kalau aku jatohnya. Mungkin ya positifnya gitu ya. Yang ngebangun mental kita. Karena kan. Ya kita dikerjakan. Kita gak tau. Ya ngapain juga kita sibuk kayak. Untuk merubah orang-orang yang kayak. Sebenernya juga. Ya udah gitu. Bukan. Ini bukan sampe kita. Gak setiap hari ketemu juga. Gak setiap hari ketemu juga. Gak setiap hari ketemu. Jadi daripada. Ya mungkin setiap hari ketemu. Karena waktu itu aku memang. Lebih intensnya tuh stripping. Stripping kan kayak setiap hari. Shooting gitu. Tentang orang-orang yang sama. Jadi ngapain aku repot-repot. Untuk merubah. Orang lain. Sikap orang terhadap kita. Tapi ya kita aja yang merubah. Sikap kita untuk. Set boundaries. Pernah sampe nangis gak? Nangis sendiri mungkin ya. Orang lain gak ada yang tau. Cuman. Iya maksudnya gitu. Pernah-pernah sampe nangis. Karena sakit-sakit. Kesel gitu. Kesel. Iya. Sampai bete ya pernah. Ya ampun. Puk-puk. Tapi udah kebentuk sih mentalnya. Kayaknya. Kayaknya udah lama. Jadi. Belajadi ya. Kamu masuk tentara juga bisa. Kayaknya begitu deh. Kayaknya mentalmu udah lumayan kuat deh. Udah kayak. Iya lah aku liat kamu di YouTube kemarin. Udah. Udah bisa angkat ban. Hahaha iya. Dia keluarga angkat ban gitu loh. Maksudnya yang di. Iya kayak militer. Di balik gitu. Itu gak matang-matang kamu balik-balik. Bukan donat. Aku bukan donat. Eh lucu ya hostnya. Lucu ya. Ya kan aku ngeliatin ini. Ngapain sih dibolak-balik gitu. Terus kalau misalkan relationship nih. Gue mau masuk relationship. Waduh. Eh gak apa-apa. Boleh. Udah silahkan. Longgo. Nah. Pernah gak ngalamin. Punya pasangan yang toxic. Banget. Pernah. Pernah sih. Siapa orangnya? Kasih tau aku. Gak malah sepenuh sama dong. Gak kasih tau aku aja. Pernah ya. Pernah. Kayak gimana tuh toxicnya? Ehm. Kalo punya. Pernah. Ehm. Sama orang yang alkoholik toxic gak? Toxic banget itu mah. Toxic ya? Toxic banget. Jadi memang. Ehm. Waktu itu pernah punya pasangan yang. Ehm. Alkoholik. Terus. Setiap kali dia minum. Bisa kasar. Oh. Gak asik ya maboknya. Loh. Gak asik ya maboknya. Gak gak. Oke. Terus, terus, terus. Terus. Ehm. Kalau setiap keadaan masalah dikit-dikit bahwa orang tua toxic gak? Orang tua maksudnya gimana nih? Dia. Ya. Yap. Ehm. Gimana ya? Dia tuh bener-bener masih. Anak orang tua banget gitu. Oh. Semua keputusan. Anak mami. Iya. Keputusan hidupnya dia tuh yang memegang juga orang tuanya. Apa-apa lah ya orang tuanya gitu. Masa sampai segitunya? Sampai segitunya. Terus, jadi ketika kita lagi ada masalah, berantem, itu juga pasti ngasih tau orang tuanya. Kayak supaya orang tuanya yang mecahin masalah kita. Coba. Tapsik gak sih? Ya itu ikut campur jadi gimana ya? Maksudnya ini kan. Ya kebetulan orang tuanya memang baik sekali. Orang tuanya memang wise banget. Cuman setiap keadaan masalah selalu orang tuanya. Iya tapi kan maksudnya gak sampai kerana itu. Ini kan masih kita ranahnya. Iya itu. Ya ini kan masalah kita sendiri gitu. Gak sampai orang tua yang ikut. Andil gitu kan. Cuman makannya itu ya aku ngerasa itu toxic banget sih buat ini. Segemes apa kamu sama pacarmu waktu itu? Segemesnya maksudnya kesel gitu. Apa ya? Aduh udah gak ngerti lagi deh. Soalnya gimana ya? Aku kan karena dia menginvolve orang tuanya. Jadinya aduh orang tuanya soalnya baik banget. Mau gak maafin tapi orang tuanya baik banget. Kasian orang tuanya sampai yang minta maaf gitu loh. Iya sih. Tapi kan maksudnya kalau misalkan orang tuanya ikutan. Kan kamu juga secara emosi gak tersalurkan dong ke orangnya gitu kan. Itu kan jadinya mendem-mendem. Oke ngalah-ngalah gitu kan. Lumayan. Terus? Ya udahlah. Ya akhirnya sempat ada konflik baru kebuka lah mataku. Tapi kamu pernah ngalamin yang namanya abusive gak? Secara kata-kata ataupun. Banyak banget kan cewek-cewek yang jadi korban pemukulan gitu yang. Udah susah banget di. Entah dia mungkin. Terlahir dari dunia. Dari lingkungannya seperti apa sampai harus ke. Mukul untuk bikin orang nurut gitu. Pernah gak? Dia cekek lah atau apalah. Pernah lagi? Pernah. Siapa orangnya? Yang alkohol gitu. Oh dia? Kan memang kan aku udah bilang. Karena dia suka minum. Nah efek minumnya dia itu kasar gitu. Jadi gak bisa kontrol emosi. Wow. Jadi ya pernah lah. Ada lah. Aku syok loh. Maksudnya Nasya Marcella dengan serupawan ini gitu ya. Rupawan apa rupawati? Rupawan apa rumah mati sih? Rupawan kan? Kucu ya. Kucu ya. Kucu. Ya aku kan takut salah. Rupawan gini. Di abusifin gitu kayak. Sayang banget gitu kan. Aduh gak tau deh. Gak tau emang toxic banget. Aku juga bingung. Kamu ngelawan gak waktu itu? Nah aku gak pernah mukul. Kenapa kamu gak panggil aku? Bisa apa? Bisa ngapain? Ngapain ya? Ya lu sabar ya. Sabar ya. Ini cobaan. Ngelawan gak ya? Gak ngelawan. Gak pernah mukul. Cuma bisa ini doang. Terima. Cuma bisa terima aja. Kasih tau sedikit. Nah ini aku gabungin ya. Nah abis kejadian ini memang. Dia lapor orang tuanya dan orang tuanya yang mecahin masalahnya. Mecahinnya tuh gimana maksudnya? Ya maksudnya mendamaikan. Minta maaf. Mendamaikan. Kayak kumpul berempat gitu. Kayak sidang gitu. Sidang. Sidang. Terus apa yang dilakukan sama orang tuanya ketika tau anaknya seperti itu? Ya orang tuanya sangat minta maaf. Ke aku. Karena ya ngerasa kayak oh ini bukan dia yang sebenarnya. Oh ini ini mungkin efek dari hoho. Oh ini nanti nanti tante sama om bilangin deh. Gitu-gitu. Nasha kalau misalnya ada masalah ngomong aja sama om dan tante. Jadi begitu. Jadi gitu ya. Tapi emang orang tuanya baik banget. Dan emang wise banget. Dan memang bisa. Dan pada saat itu memang udah damai. Gara-gara memang orang tuanya. Abis itu selesai? Maksudnya selesai hubungannya atau? Oh selesai ini masalahnya. Masalahnya doang. Masalahnya. Cuman yaudah jadi malah akar permasalahan. Berjanji gak di? Iya janji sih. Janji kayak gak bakal mungkul. Tapi akhirnya. Akhirnya lagi gak? Akhirnya lagi gak? Kayak phone. Ada kejadian lagi. Kejadian lagi. Nasha waktu itu ketika kamu mendapatkan pasangan yang toxic banget parah kayak Britney. Toxic. Itu kamu menyudahinya gimana? Aduh gimana ya? Lo gue end. Enggak gitu. Menyudahinya dulu. Awalnya sih aku sabar. Sampe. Kayak. Udah kayaknya udah gak kuat lagi deh. Gak bisa sih kayaknya. Kalau misalnya dipikir-pikir kayak gitu. Ya kamu tinggal ambilkan ke kamera juga aja. Kalau gak kuat. Jangan pertanyaan ini. Gak apa-apa. Ini aja sih. Waktu itu kamu mudahinnya gimana aja. Udah gitu. Ya udah mikir kalau misalkan. Harus sayangin diri sendiri. Sayangin diri. Harus. Love yourself. Self love tuh sebenarnya penting banget. Jadi ketika kemarin aku juga pas lagi sendiri gitu. Abis putus. Aku juga belajar cara self love tuh gimana. Ternyata penting banget sih. Jadi cara kita mencintai diri sendiri itu. Kita ngajarin orang lain untuk mencintai kita. Iya bener. Karena siapa lagi yang sayang sama kita. Kalau gak diri kita sendiri juga. Iya itu makanya. Jadi emang harus bikin diri kita untuk jadi mandiri dulu. Untuk tidak ketergantungan sama orang. Dulu aku ketergantungan banget sama orang. Pacar khususnya. Pacar khususnya. Kayak. Mungkin aku ke mall tuh juga gak bisa sendiri. Pergi tuh gak bisa sendiri. Pasti harus butuh orang lain. Nah makanya pas aku lagi single itu aku belajar. Untuk tidak ketergantungan sama orang. Kamu kasih ini dong sedikit tips buat. Pendengar atau penonton pakai hati kita. Bagaimana menghindari toxic atau not being toxic gitu. Untuk menghindari dulu ya. Kalau buat aku sih sekarang untuk menghindari toxic. Sebisa mungkin. Kita sadari dulu bentuk-bentuk toxic tuh gimana. Biar tahu dulu ini toxic apa enggak. Diginiin toxic atau enggak. Jadi tahu gitu. Nah kalau misalnya kita emang udah sadar. Kita di detoxikin sama orang. Ya tergantung nih. Kita masih mempertahankan orangnya atau enggak. Kalau misalnya kita masih mempertahankan ya. Jangan lalu. Ada baiknya kita sampaikan dulu. Ya. Empat-empatnya kita gitu. Kita cari momen lah. Tapi cara ngomongnya itu ya beda-beda kan. Siap orang punya cara komunikasi yang berbeda-beda. Orang juga cara nerima informasi baru juga berbeda-beda. Jadi kita harus tahu dulu lawan bicara kita. Terus. Kalau misalnya memang ini orang juga enggak terlalu penting. Yaudah. Just let them go. Cukup kenal aja gitu kan. Tapi main bareng enggak gitu. Enggak usah dipikirin itu gitu. Kayak emang-emang orang tuh emang come and go enggak sih? Setuju. Memang gitu kan. Setuju. Yaudah gitu. Jadi enggak usah pernah takut kehilangan orang sih kalau menurut aku. Kecuali orang tua ya. Bukan orang tua nih. Maksudnya kayak orang-orang ya. Kayak misalkan temen gitu. Kalau misalnya emang dia udah enggak mau ada di circle kita ya udah gitu. Mau gimana lagi. Karena itu yang akan mempengaruhi pertumbuhan kita juga gitu kan. Memang semua orang juga ya enggak ada yang selama-lamanya. Ya ada. Cuman mungkin susah untuk dicari gitu. Jadi kalau misalnya emang kita kehilangan orang ya udah aja. Terus for not being toxic. Dari diri kamu tuh gimana? Itu kenalin dulu kayak apa aja sih kira-kira toxic gitu loh buat orang lain gitu. Terus emm. Lebih kesitu sih. Karena kalau misalnya kita udah tahu misalkan untuk komentar kayak yang negatif. Kayak misalkan kok kamu sekarang berubah sih? Itu tuh itu bukan perbuatan baik. Otomatis ya kita bakal ngikutin. Tidak melakukan itu. Iya kalau misalnya kita mau berusaha untuk bener ya. Kita pasti ngikutin kan. Apa namanya. Untuk tidak melakukan itu. Luar biasa. Nasha thank you banget. Udah mau ngobrol-ngobrol sama kita disini. Udah datang ke podcast ini. Semoga bisa menginspirasi. Amin. Iya kan buat para penonton. Kita setuju banget sama Nasha. Yaitu dengan self love. Itu menyayangin diri itu penting banget gitu kan. Dan juga harus mempelajari hal-hal yang berbau toxic. Supaya kita tidak menjadi. Orang yang toxic. Pakai hati kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.